Aksi Fuji dan Torik Lelintar kembali jadi sorotan publik, tak kalah keduanya datang ke acara penayangan perdana film Asiap Menkari Atah Lelintar. Menariknya jika Fuji dan Torik kerap menampilkan kemesraan di depan publik. Selain itu, warganet mempertanyakan kenapa Fuji dan Torik Lelintar tidak bergandengan seperti biasanya. Mereka juga begitu cepat saat diwawancarai oleh awak media, Torik Lelintar hanya melampaikan tangan kepada para fans. Sebelumnya, Torik Lelintar diketahui masih kepoin atau stalking mantan kekasihnya. Hal itu tentu membuat Fuji sebagai pacarnya kini kesal dan cemburu. Momen tersebut terlihat dari postingan Instagram Sori Maharani Kemala baru-baru ini, tampak Maharani Kemala sedang bersama Torik Lelintar dan Fuji. Diunggapkan oleh Maharani Kemala, Fuji dan Torik Lelintar sedang bertengkar. Berantem, kata Maharani Kemala. Ternyata pertengkaran yang terjadi pada pasangan baru ini terjadi lantaran Fuji mempergoki Torik Lelintar masih kepoin atau stalking mantannya. Amal masih stalking mantan, kata Fuji mengarahkan tangannya ke Torik Lelintar. Enggak, belas Torik Lelintar membela diri. Kemudian Maharani Kemala seakan membenarkan bahwa Fuji habis mempergoki Torik Lelintar yang stalking mantannya. Dia Torik Lelintar hari ini terdakwa, ucap Maharani Kemala. Terdakwa apa, beb? Tanyanya kepada Fuji. Terdakwa adalah pokoknya, sahut Fuji. Stalking kan gak apa-apa ya? Tanya Maharani Kemala kepada Torik Lelintar. Diakui Torik Lelintar dirinya sempat panik lantaran ketahuan oleh Fuji sedang menstalking mantannya. Panik sih, ungkap Torik Lelintar. Tampak Fuji terlihat kesal namun masih bersikap ceria. Saat akan pulang Fuji pun mengatakan kalau dirinya PT atas sikap dari Kali Lelintar yang masih kepo terhadap mantannya.